ESK Season 292, Bunuh Sebanyak Mungkin Semua raja tenang, bergandengan tangan untuk menopang langit dan melawan iblis ini. Wang Anxi dengan cepat berkata dengan keras. Selain beberapa raja di Tianhuang Song, yang lainnya hanyalah dewa bumi yang abadi, dan dewa surgawi juga merupakan makhluk abadi sejati, dan mereka tidak terancam. Bagi para beku ini, banyak raja di sisi raja Anxi tidak berkorban ke gua, karena itu benar-benar tidak perlu. Hasilnya, Yasha Dread King memanfaatkan kekosongan. Mengandalkan sosok hantu, Yasha Fear King terus-menerus masuk ke kerumunan, tidak menentu, dan dalam sekejap mata, dia membunuh lima raja. Di antara mereka, itu juga termasuk raja-raja tertinggi seperti iblis miskin. Karena Yasha takut dengan pembunuhan raja dan metode brutal, udara di udara ternoda merah oleh darah raja, dan medan perang berada dalam kekacauan. Jika ini terus berlanjut, jika Anda tidak dapat mengumpulkan raja yang tersisa bersama-sama dan bergabung melawan musuh, Anda bahkan dapat dibunuh oleh Yasha Dread King. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua puluh raja yang tersisa juga menyadari hal ini, dan mereka menopang gua masing-masing, darah di tubuh mereka naik, dan dikorbankan ke gua. Lebih dari dua puluh gua surga dilepaskan pada saat yang sama, dan dua di antaranya telah selesai sepenuhnya. Selusin gua langit yang besar memang merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan, dan momentumnya semakin besar. Di bawah tekanan kekuatan yang begitu besar, Yasha Dread King pun terpaksa menunjukkan sosoknya. Dengan kekuatannya, tidak apa-apa untuk menghancurkan Xiao Dong Tian dengan tangan kosong. Tetapi jika Anda ingin membawa langit gua besar dengan keras, atau bahkan melengkapinya, Anda tidak dapat melakukannya hanya dengan mengandalkan daging dan darah Anda. Meskipun garis keturunan Voit Yasha juga sangat kuat, itu bukanlah metode terbaik mereka. Alasan kenapa vena ini disebut Voit Yasha, itu jago mengontrol ruang. Melihat lebih dari dua puluh gua besar yang menindas langit, Yasha tidak takut pada raja, tetapi matanya bersinar karena kegembiraan. Dia menekan teknik tunggal dengan tangannya dan mengucapkan, Hiyaki Yexing. Hahuh. Saya melihat raja Yasha sedikit gemetar, dan kemudian, dari tubuhnya, lebih dari seratus hantu tiba-tiba muncul, dan mereka melihat kedua puluh orang aneh di sekitarnya dan bergegas mendekat. Dan Yasha Dread King menghilang di tempatnya. Hal yang paling menakutkan adalah lebih dari seratus hantu dan Yasha Fear King terlihat persis sama, keduanya mengerikan dan jelek, dan tidak ada perbedaan. Dua puluh raja aneh yang hadir langsung tercengang, merasakan kulit kepala yang kesemutan. Ini, teknik avatar. Di antara raja-raja, beberapa juga pernah berlatih, atau pernah mendengar tentang beberapa avatar. Tapi siapa yang telah melihat lebih dari seratus klon muncul? Ini pasti ilusi. Raja puncak agama Buddha berteriak, jangan panik, semuanya, temukan tubuh asli dari iblis ini dulu. Raja-raja buru-buru mengorbankan berbagai keterampilan mata, ingin melihat melalui perbuatan Raja Yasha, tetapi mereka dapat membedakan dengan jelas. Kyaki Yexing adalah metode rahasia yang hanya bisa dikontrol oleh klan Void Yasha. Menggabungkan ilusi terbaik dan seni avatar, itu bisa menyembunyikan mata dan telinga orang, dan menyeberangi lautan. Pada awalnya, Dewa Seni Beladiri telah bertarung melawan Yasha Dredking di neraka. Dewa Seni Beladiri juga melepaskan murid kembar api ungu sebelum melihat jejak Yasha Dredking. Murid kembar api ungu Dewa Seni Beladiri dapat mencium ribuan kekuatan supernatural dan membongkar kitab rahasia. Jika ada raja dari klan Skyai, menawarkan murid yang berat dan sejenisnya, tentunya dia juga bisa melihat sepanjang malam ratusan hantu. Tetapi keterampilan murid para raja yang hadir jauh lebih buruk daripada murid kembar api ungu dan murid ganda. Jika Anda tidak dapat secara akurat menentukan tubuh asli Yasha Dredking, situasi lain akan terjadi. Awalnya, lebih dari 20 raja bergabung, dan kekuatan lebih dari 20 gua dikumpulkan bersama, seperti sungai yang memasuki laut, bahkan raja Yasha pun tidak akan sulit untuk goyah dengannya. Tapi sekarang, lebih dari 100 hantu menerkam kerumunan. Siapa tahu, di antara sedikit hantu yang menerkamnya, apakah ada tubuh asli dari Dredking Yasha yang tersembunyi di dalamnya? Tidak ada yang berani bertaruh. Karena itu, semua raja hanya bisa mundur ke langit dan melindungi diri mereka sendiri semaksimal mungkin. Ini juga didorong oleh Naluri. Akibatnya, kerja sama lebih dari 20 raja secara alami lenyap. Pada saat ini, hati semua raja sedang berdoa dalam hati, dan di antara hantu yang menerkam mereka, tidak ada tubuh asli raja Yasha. Faktanya, ketika mereka melontarkan ide ini, pertempuran telah dikalahkan. Padaku. Ketika beberapa hantu mendekat, raja puncak agama Buddha akhirnya menyadari krisis dan ingin berbicara, tetapi saat dia meneriakkan dua kata, dia diserang dengan kejam oleh raja Yasha dan dipaksa untuk menyelah. Ledakan. Yasha Firking langsung menatap puncak peri raja agama Buddha, maju ke depan, menopang gua yang sempurna, dan memukul keras raja surga puncak ini. Disertai dengan suara keras, langit gua raja puncak berguncang, dan beberapa retakan kecil muncul di atasnya. Apa? Raja surgawi puncak mengeluarkan raungan rendah, dengan panik mendesak roh primordial untuk mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan gua dengan retakan. Selama dia bisa mendukung untuk sementara waktu, dan raja-raja lain bergegas masuk, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia percaya bahwa dia bisa menolaknya. Di langit kesempurnaannya, hanya beberapa retakan kecil yang muncul, dan itu belum mencapai titik kehancuran. Tapi dia tidak tahu bahwa Yaki Yakou bukan hanya perpaduan klon dan ilusi. Meskipun setiap gambar hantu tidak memiliki kekuatan tempur, jika biksu tersebut memilih untuk mengabaikannya dan membiarkan gambar hantu itu membungkuh, dia akan dipukul dengan keras. Bahkan Dewa Seni bela diri saat itu akan melepaskan kidan darah untuk membakar hantu-hantu ini dan memurnikan mereka. Beberapa bayangan hantu diam-diam menyusup di sepanjang celah Raja Surgawi Puncak untuk menyelesaikan gua, merasukinya, dan menembus ke dalam darah di sepanjang pori-pori. Mendesis. Tiba-tiba, Raja Surgawi Puncak bergidik. Setiap bayangan hantu dipadatkan oleh energi yin dan hantu dingin yang murni, sekali itu menyerang garis keturunan, pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada darah biksu itu. Raja Surgawi Puncak merasa bahwa garis keturunannya akan berhenti mengalir, dan ada semburan rasa dingin di tubuhnya, gemetar tak terkendali. Dia masih tidak tahu, sekarang di mata orang lain, penampilannya bahkan lebih menakutkan. Di bawah tatapan para raja, dia hanya bertarung melawan Raja Yasha dan ketakutan, kemudian wajahnya pucat, bibirnya ungu, matanya merah, dan seluruh tubuhnya muram, seolah-olah dia dirasuki hantu. Di lautan pengetahuan Raja Puncak ini, hantu muncul. Dia tidak bisa menahannya lagi, dan gua yang sempurna itu langsung runtuh. Yasha Firat King dengan tampilan mengerikan, menyeringai, dan menarik dengan kedua tangan, merobek tubuh Raja Surgawi Puncak menjadi dua, dan darah muncrat. Yasha Firat King berdiri di bawah, membiarkan darah tumpah di tubuhnya, bercampur dengan organ dalam yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih bersemangat, dan cahaya di matanya menjadi semakin terang. Raja-Raja sangat ketakutan hingga mereka hampir muntah di tempat. Ketakutan yang tak terbendung meledak dari lubuk hati para Raja. Melarikan diri. Semua Raja gemetar, dan tidak pernah berani tinggal di sini lagi. Mereka telah melihat keberadaan yang jauh lebih kuat daripada Yasha Dread King, tetapi bahkan jika mereka menghadapi kaisar dan kuat, mereka tidak mau menghadapi monster ini lagi. Bab 2912 Orang-orang Yasha sangat naluriah, berpenampilan jelek, brutal dan haus darah. Sekarang di tengah dunia, tidak ada perbudakan, dan bahkan lebih banyak keraguan. Belum lagi sekelompok orang yang ditatap oleh Raja Yasha, bahkan para biksu di Sisi Tianhuang Zhong ketakutan oleh pemandangan di depan mereka, dan mereka tidak bisa melambat untuk sementara waktu. Feng Chantian dan yang lainnya saling memandang dan sedikit terkejut. Melihat posturnya ini, Ghost Yasha ini seharusnya ada di pihak mereka, dan memang pantas mendapat gelar King Dread. Namun, monster yang menakutkan tiba-tiba muncul, membunuh kuartet, dan semua orang masih memiliki kebingungan di hati mereka. Feng Chantian mengerang, seharusnya itu penolong yang ditemukan oleh Master Sekte. Kecuali secara pribadi, sebagian besar waktu, Feng Chantian dan lainnya masih menyebut Dewa Seni Beladiri sebagai penguasa untuk menyembunyikan rahasia dua tubuh asli Suzimo. Sang Penyelenggara Sirius mendecakan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, tuannya baru saja melangkah ke dalam gua selama lebih dari 2.000 tahun. Meskipun kekuatan tempurnya tidak normal, saya khawatir monster ini tidak dapat dijatuhkan. Semua orang membahas beberapa kata lagi, tetapi tidak ada petunjuk. Di medan perang, Wang Ansi dan yang lainnya sangat ketakutan dengan cara Yasha untuk takut pada Raja, mereka tidak berani tinggal di sini sama sekali, dan menghilang. Lebih dari 20 raja dengan tergesa-gesa menggunakan trik sulap untuk menghilangkan kekuatan di sekitarnya yang awalnya menyegel kekosongan. Ledakan, ledakan, ledakan. Meski masih ada beberapa yang tersisa, namun setelah diserang oleh para raja, mereka roboh dalam sekejap. Hanya setelah penundaan seperti itu, dua raja lagi dibelah dua oleh Yasha Fir King Seng, dan mati. Feng Chantian menatap Raja Ansi yang melarikan diri ke kejauhan, mengertakan gigi, tubuhnya sedikit gemetar, ekspresinya tidak mau. Dia baru saja terluka para oleh Raja Iblis miskin, langit gua hancur, dadanya roboh, dan organ dalamnya sudah rusak. Sekarang hanya dengan tombak petir, dia hampir tidak bisa berdiri di tempatnya, apalagi berangkat untuk mengejar dan membunuh Raja Peri yang tak tertandingi. Feng Senior Seolah melihat kengganan Feng Chantian di dalam hatinya, Ji Yao Jing berkata dengan lembut dan terhibur, selama kita selamat dari bencana ini, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuh kerajaan abadi Dajin di masa depan dan membalas dendam. Dajin Immortal Kingdom, aku pasti akan pergi. Feng Chantian perlahan berkata, itu penuh kebencian. Raja Ansi melarikan diri kali ini, dan dia gagal membalas dendam Yun Zhou, Suansu dan istrinya. Di medan perang, pembunuhan terus berlanjut. Tapi bagaimanapun, hanya ada satu orang di Yasha Dread King. Meskipun Raja Ansi dan yang lainnya tidak dapat membentuk pasukan, ketika mereka melarikan diri ke segala arah, Yaksa takut pada Raja Klon dan tidak memiliki keterampilan, dan tidak mungkin untuk meninggalkan lebih dari 20 Raja. Raja Ansi memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Di langit berbintang di luar langit, ada perahu abadi klasik mengambang di dalamnya, dan di dalamnya ada suku raksa yang melarikan diri dari tanah dosa Jeyu. Banyak suku raksa khawatir akan mengekspos perbuatan mereka dan selalu bersembunyi di perahu abadi. Pada saat ini, mereka melihat melalui celah antara pintu dan jendela perahu abadi, menyaksikan pertempuran yang terjadi di atas Tian Huang Song. Meskipun Yasha Dread King dibantai di mana-mana, tetapi sekelompok raja melarikan diri ke segala arah, dan Yasha Dread King tidak bisa menjaga semua orang. Haruskah kita turun dan membantu? Seorang raja dari suku raksa mendatangi jade raksa dan bertanya dengan suara rendah. Setelah meninggalkan Jeyu Xinlen, Dewa Seni Beladiri memberi perintah agar suku raksa diperahu abadi, terlepas dari tingkat kultifasinya, harus mematuhi perintah jade raksasa. Kelompok raksa ini sangat kagum dan bersyukur atas Dewa Seni Beladiri. Bagaimanapun, Dewa Seni Beladiri berasal dari tempat yang sama dengan leluhur mereka sunu raksa, dan menyelamatkan mereka dari sembilan neter tanah dosa. Oleh karena itu, melihat kematian Tian Huang Song, suku raksa ini juga ingin membantu. Jade raksa ragu-ragu. Xiao Yu. Seorang raja dari suku raksa berkata, saya tahu kekhawatiran Anda. Jika kita mengungkap perbuatan kita, kita tidak hanya akan mengkhawatirkan hidup kita dan mempengaruhi kelompok etnis, tetapi juga akan menimbulkan masalah bagi Dewa Huang Wu. Tapi wanita suku raksa kita terlihat sama dengan ras manusia. Selama mereka tidak merilis metode rahasia suku raksa, mereka bisa memakan orang jika mereka tidak naik, dan tidak ada orang lain yang bisa melihat. Cacatnya. Juga. Jade Luosha menganggup dan berkata, jadi saya meminta Anda untuk mengambil tindakan dan menahan semua raja. Setelah jeda, Jade raksa tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihati, jangan makan orang, cobalah menahan diri. Bagus. Tidak masalah. Mendengar ini, semua wanita di antara raja klan raksa semuanya segar dan mata mereka berbinar. Ada ratusan juta raksa di perahu abadi, dan ratusan raja raksa. Ada lebih dari seratus wanita di antara para raja. Kelompok suku raksa ini terjebak di Jeyu Xinlen selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan mereka sering dipukuli dan diintimidasi oleh Feng Tian Rilem. Mereka tidak dapat melawan dan sudah lama mati lemas. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk bergerak, suasana hati mereka bahkan lebih bersemangat daripada Yasha Dread King. Laki-laki di antara ratusan raja klan raksa memiliki keluhan di wajah mereka dan rasa iri di hati mereka, hanya membenci bahwa mereka telah melahirkan tubuh laki-laki. Di medan perang. Di bawah pembunuhan raja Yasha, hanya ada 20 dari 33 raja yang tersisa dalam sekejap mata. Tapi saat ini, raja yang tersisa telah tersebar di semua tempat, jauh dari Dread King of Yasha. Selama mereka menjauh dari medan perang, mereka dapat menembus kehampaan, memasuki terowongan luar angkasa, dan melarikan diri untuk hidup. Pada saat ini, seorang raja menoleh dan tiba-tiba melihat perahu abadi klasik yang sangat luar biasa mengambang di langit berbintang tidak jauh dari sana. Pergi ke sana. Raja segera mengubah arah dan berlari menuju Shianshu. Hanya bergegas ke depan, lebih dari 100 wanita anggun dan cantik tiba-tiba bergegas keluar dari Shianshu dan bergegas ke arahnya. Kamu bau harum. Raja tertegun, sedikit linglung untuk sementara waktu. Salah satu dari wanita ini langka dan menakjubkan, dan lebih dari 100 lari kali ini, bergegas masuk seperti pelukan, dia tidak bisa mempercayainya. Apalagi ekspresi kelompok perempuan ini sedikit salah. Bersemangat, bersemangat. Bahkan mata mereka bersinar. Bagaimana situasinya? Akankah itu menjadi berkah terselubung? Atau Yanfu. Kalian sesama Taois, pelan-pelan, jangan berkerumun. Raja baru saja berbicara, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sekelompok wanita raksa menyerbu dan melewatinya. Kabut darah memenuhi, dan raja langsung tercabik-cabik. Lebih dari 100 suku raksa mengambil tindakan. Raja ini meninggal lebih buruk dari yang lain. Hanya ada segumpal daging cincang yang tersisa di langit berbintang, dan bahkan bentuk manusia pun tidak terlihat. Lebih dari 100 raja raksasa berubah menjadi pita, bergegas ke raja-raja yang melarikan diri kemana-mana. Kelompok raja yang tersisa telah ditakuti oleh ketakutan Raja Yasha, dan mereka putus asa di dalam hati mereka. Saat ini, lebih dari 100 raja klan raksa telah menatap mereka, tidak ada cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Hanya ada selusin raja yang tersisa di Raja Ansi. Lebih dari 100 raksa, rata-rata, sekitar 10 raksa mengelilingi seseorang, dan ada lebih banyak beku daripada daging. Terlebih lagi, apa yang terbaik dari klan raksa adalah kecepatan tubuh. Tidak peduli seberapa cepat kelompok raja ini, mereka tidak bisa lepas dari kejaran suku raksa. Ansi Wang, kamu menipu aku. Seorang raja meraung dengan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya sebelum dia meninggal. Mereka datang kali ini karena Raja Ansi berkata bahwa sekte sepi surgawi hanyalah yang terakhir dari kekuatan surgawi, dan itu tidak perlu ditakuti. Hanya ada beberapa raja, dan mereka semua adalah raja biasa. Siapapun yang mengira itu akan muncul dengan monster menakutkan yang mengkanibal orang di mana-mana. Lebih dari 100 raja lari dari sini, menghalangi jalan mereka. Ini juga disebut akhir dari kekuatan surgawi. Dengan begitu banyak raja, sampai ke alam dewa abadi, bahkan dimungkinkan untuk meratakan kerajaan Jin Xian yang agung. Bab 2913 Tian Huang Song Raja-raja yang terpaksa tinggal di sini tercengang dan murung. Ketika 33 raja datang, mereka putus asa dan menyesal tidak bisa pergi lebih awal. Setelah itu, kemunculan Yasha Dread King memberi mereka secerca harapan. Tapi sekarang, saya tidak tahu di mana ada lebih dari 100 raja horror, beberapa ini benar-benar bodoh. Ternyata ini adalah inti dari Tian Huang Song. Feng Chantian, Ji Yao Jing dan yang lainnya juga terkejut saat itu juga. Munculnya Raja Yasha masih sedikit bisa dimengerti, lagi pula, pihak lain mengaku takut dengan tujuh emosi, dan masih bisa dihubungkan dengan Tian Huang Song. Dari mana datangnya lebih dari 100 raja di langit? Baik. Pada saat ini, mata Ferry Ji berkedip, dan hatinya bergerak. Bagaimana? Feng Chantian memperhatikan bahwa penampilan mental Ji Yao berbeda, dan bertanya ke samping. Peri Ji melihat sekeliling dan berkata, Raja-raja ini bukan manusia, tapi raksas. Dia diwarisi dari Kaisar Agung Jeyu. Dan Kaisar Agung Jeyu adalah raksa wanita utama, meskipun wanita suku raksa ini tidak berbeda dengan ras manusia, Ji Yao Jing masih melihat asal-usul mereka sekilas. Suku raksa. Feng Chantian sedikit mengernyit. Mengapa begitu banyak raja dari suku raksa membantu Sekte Heavenly Desolate? Dalam waktu singkat, 33 raja yang dibawa oleh Raja Ansi tidak ada lagi, dan Raja Ansi juga menjadi sasaran Raja Yasha. Raja Ansi hanyalah Raja Peri yang tak tertandingi, di mana lawan dari Yasha Dread King. Kedua belah pihak baru saja bertemu, dan gua besar Raja Ansi runtuh. Dalam sekejap, dia ditahan oleh Raja Yaksa dan digendong di telapak tangan besar seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Dan seterusnya. Feng Chantian sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berteriak. Namun, dia masih sedikit lebih lambat. Di langit berbintang, Yasha Fir King membuka baskom darahnya, menggigit lubang besar di penutup roh surgawi Raja Ansi, dan berpesta di atasnya. Roh primordial Raja Ansi ditelan ke perutnya dalam satu gigitan, dan mati. Mendengar suara Feng Chantian, Yasha Fir menghentikan tangannya, memandang Feng Chantian di tanah, menyerahkan Raja Ansi di tangannya, mengunyah mulutnya, dan bertanya dengan samar, kenapa kamu ingin mencicipinya juga? Feng Chantian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia tidak ingin menyelamatkan nyawa Raja Ansi, tetapi ingin Feng Ziyi membunuh Raja Ansi sendiri dan membalaskan dendam orang tua anak itu. Setelah Feng Ziyi datang ke Tian Huang Zhong, meskipun bertemu kembali dengan cucu Feng Chantian, dia tetap pendiam dan jarang menunjukkan emosi. Feng Chantian tahu bahwa masa kecil Feng Ziyi dilanda kematian orang tuanya, dan dia telah mencapai karakter seperti itu. Oleh karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membuka simpul hati Feng Ziyi. Orang tahu ini, bisakah kamu memberikannya padaku? Feng Chantian bertanya dengan tangannya. Kamu langka, jadi ambillah. Yasha Firking mengjilat bibirnya dan mengingatkan, namun, bau daging dan darah pria ini biasa-biasa saja, tidak sebagus kiongki aslinya. Ada bunyi celepuk. Mayat Raja Ansi dilempar secara acak di depan Feng Chantian oleh Raja Yasha. Feng Ziyi menyaksikan yang jatuh, kematiannya menyedihkan, wajahnya penuh ketakutan, dan Wang Ansi, yang tidak melihatnya, akhirnya melepaskan emosinya yang tertekan selama bertahun-tahun, air mata mengalir deras. Pada hari ini, dia menunggu terlalu lama. Di sisi lain, perang ini sudah berakhir. Dengan tambahan Raja Ansi, ada total 33 raja, semuanya mati, dan tidak ada yang selamat. Kelompok raksa ini bahkan membersihkan medan perang dengan hati-hati, menghapus semua jejak yang mungkin, dan kemudian datang ke sisi Tianhuang Zhong. Banyak piala yang telah disortir diserahkan kepada Feng Chantian dan yang lainnya. Ini. Feng Chantian bahkan lebih bingung, dan melambaikan tangannya. Kali ini Tianhuang Zhong mengalami malapetaka ini, dan saya ingin berterima kasih kepada semua penganut Tao atas bantuan mereka. Harta ini harus menjadi milik Anda. Kelompok suku raksa saling memandang, menggelengkan kepala, dan meletakkan piala ini di depan Feng Chantian dan lainnya. Sekte ini diciptakan oleh Master Huang Wu, bagaimana mereka berani memanfaatkannya. Pada saat ini, wanita lain perlahan turun di depan semua orang. Ming Zhen, Yan Bei Chen, dan Ji Yao Jing melihat orang yang masuk, ekspresi mereka berubah, dan mereka dengan cepat mengingat identitas orang tersebut dengan keterkejutan di wajah mereka. Wanita ini juga dari benua sepi surgawi, jadi raksa dalam kehidupan yang sama dengan mereka. Itu kamu. Periji tidak bisa menahan untuk bertanya. Yu Luosha menganggup, tersenyum tipis pada Ji Yao Jing dan yang lainnya, menyapa, dan pada saat yang sama memberi isyarat lebih dari seratus raksasa di sekitarnya untuk melepaskan metode rahasia, melindungi lingkungan sekitar untuk mencegah orang lain mengintip dan menguping. Kamu tahu? Feng Chantian bertanya. Meskipun dia juga berasal dari benua surgawi yang sunyi, bagaimanapun juga, dia naik lebih awal dan tidak tahu jade raksasa. Periji menganggup dan menceritakan tentang asal-usul jade Luosha. Bagaimana suster Yu menemukannya? Periji bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi dengan suku raksa yang kuat ini? Tuhan yang memerintahkannya. Jade Luosha melihat kerumunan itu tampak bingung, dan menambahkan, Bagafa, ini adalah Huang Wu. Setelah itu, Jade Luosha secara singkat menceritakan masalah Jeyu Xinlen, dan mengeluarkan jimat tau komunikasi yang diberikan Dewa Marsial Dao kepadanya, dan menyerahkannya kepada Periji. Itu adalah suara Dewa Seni Bela Diri di dalam, dan itu tidak bisa dipalsukan. Feng Tian Rilem. Feng Chantian bergumam pelan. Sebelum dia dipenjara oleh Raja Jin, dia memang pernah mendengar tentang tempat ini, tapi dia belum sempat pergi. Mendengar bahwa suku raksa ini telah dipenjara di Jeyu Xinlen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Periji sudah merasakan simpati. Bahkan tanpa nasihat Dewa Seni Bela Diri, dia menerima warisan Kaisar Agung Jeyu, dan dia harus menyelesaikan keturunan Kaisar Agung Jeyu ini. Periji berkata, jangan khawatir, semuanya, tempat warisan itu terletak di tepi dunia seribu tengah, langit berbintang yang tandus, sangat tersembunyi, dan sulit untuk menemukannya tanpa metode khusus. Terima kasih, Nonaji. Jade Luosha membungkuk dan berterima kasih padanya. Sisi lain. Yasha Firking berpatroli di sekitar, memandang Feng Chantian dan bertanya, apakah kamu kepala di sini? Iya. Feng Chantian mengangguk. Yasha Firking meringkup bibirnya dan berkata, tingkat kultifasi Anda terlalu buruk, dan kekuatan tempur Anda tidak cukup baik untuk membuka area sekecil itu. Yasha Firking tidak merahasiakan penghinaan batinnya. Feng Chantian dan yang lainnya sedikit mengernyit. Meskipun orang-orang di Tianhuang Zhong sedikit enggan, bagaimanapun juga, pihak lain baru saja menyelamatkan mereka, jadi secara alami sulit untuk membantah. Kamu salah satu dari tujuh jenderal iblis yang mana? Yasha bertanya lagi. Kemarahan tujuh emosi. Feng Chantian menjawab. Untuk membuat. Raja Yasha mengulurkan cakarnya yang jelek, menepuk bahu Feng Chantian, dan berkata dengan santai, setelah hari ini, ini adalah tanggung jawabku, dan kalian semua dengarkan aku. Mulai hari ini, tujuh komandan iblis, hormati aku karena takut pada raja. Mengerti. Sambil berbicara, Yasha memandang Raja Feng, sambil menatap Feng Chantian dan yang lainnya, memperlihatkan tampilan brutal dan mengancam. Dia kejam di alam, kasar dan sesat, kecuali Dewa Seni Beladiri, tidak ada orang lain yang bisa menekannya. Bab 2914. Tentu saja, Yasha Dread King tidak berani mengkhianati Dewa Seni Beladiri, tetapi menurutnya, dia harus menempati peringkat pertama di antara tujuh jenderal iblis. Sebelum Feng Chantian dapat mengatakan apapun, jadi Luosha di sebelahnya tiba-tiba mendengus dan berkata dengan nada tidak ramah, Tuhan meminta Anda untuk membantu sekte surgawi sunyi, tetapi jika Anda tidak diizinkan untuk memimpin sekte sepi surgawi, Anda akan lebih baik tidak pandai dalam hal itu. Buat opini. Selain itu, orang-orang ini adalah sahabat almarhum Tuhan, Anda hanyalah seorang budak, letakkan posisi Anda dengan benar. Yasha takut dengan kata-kata raja, dan wajahnya tenggelam, menatap jadir aksasa dengan tajam, dan menyeringai giginya dengan suara dingin, kenapa, kamu gadis kecil ingin menudingku juga. Kamu. Sebelum Yasha Firking selesai berbicara, dia berhenti tiba-tiba, wajahnya berubah, dan ekspresi ngeri melintas di matanya. Anda mencari kematian. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala raja Yasha. Dan suara ini adalah dewa seni bela diri. Tuhan, Tuhan, aku tidak mengkhianatimu. Yasha Firking jatuh ketakutan, berlutut di tanah, dan menjelaskan dengan suara gemetar, aku, aku hanya ingin membantumu menumbuhkan sekte heavenly desolate, aku tidak punya dua pikiran. Pada awalnya, di dunia hantu, Yasha Firking pernah menawarkan segumpal jiwa, dan bersumpah untuk tidak pernah mengkhianati. Yasha Firking tidak memiliki hati yang memberontak, tetapi ingin mengalahkan Feng Chantian dan yang lainnya. Dimana dia berpikir bahwa dewa seni bela diri masih memiliki metode ini, dan dia benar-benar dapat melihat semua yang terjadi di sisinya. Faktanya, ketika Yasha Firking menawarkan jiwanya, dewa seni bela diri mengambil keuntungan dari jiwa ini dan menahannya. Feng Chantian dan yang lainnya semua terkejut dengan gerakan tiba-tiba dari Yasha Dread King. Monster yang baru saja ganas dan tirani, sekarang tiba-tiba berlutut di tanah, menggigil seolah-olah dia menderita ketakutan yang luar biasa. Kamu hanyalah akhir dari tujuh jenderal setan cinta, patuhi perintah raja abadi kemarahan surgawi, dan kamu tidak boleh membangkang. Suara dewa seni bela diri terdengar lagi, dengan nada tenang, tapi penuh kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain itu, Yasha Firking juga merasakan jejak bahaya dari balik suara dewa seni bela diri. Dia bahkan curiga jika dia mengucapkan setengah kata, dewa seni bela diri akan menghapusnya tanpa ragu-ragu. Iya. Yasha menjawab dengan jujur karena takut raja. Pertukaran singkat antara keduanya hanya selesai di benak raja Yasha, dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika Yasha Firking berdiri lagi, permusuhan aslinya jauh berkurang, dan dia membungkuk dengan hormat ke arah Feng Chantian dan berkata, Raja Abadi Murka Surgawi, tolong beri saya instruksi. Periji menerkam, tidak bisa menahan tawa, bercanda, hei, kamu telah berubah terlalu banyak, kan? Yasha Firking diejek oleh Jiveri dengan cara ini, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa, malah dia menunjukkan senyuman seramah mungkin kepada Jiveri. Dewa seni bela diri mengatakan bahwa dia berada di peringkat akhir dari tujuh jenderal iblis. Mulai sekarang, ketika dia melihat enam lainnya, mereka semua harus berkumpul. Tidak terlalu banyak. Feng Chantian melambaikan tangannya, tidak mempermalukan Yasha karena takut pada raja. Semua orang mungkin menduga bahwa perubahan sebelum dan sesudah Yasha Dredking seharusnya terkait dengan dewa seni bela diri. Tuannya sudah begitu kuat. Begitu mata Sirius berputar, ada kesempatan langkah untuk menarik bendera, bagaimana dia bisa melepaskannya. Sirius mendatangi Yasha Firking dan menghibur, monster jelek, jangan berkecil hati dan bergembiralah. Mari kita cari tahu, saya telah bersama tuan untuk waktu yang lama, Anda dapat memanggil saya Serigala Broter mulai sekarang. Dari mana Serigala liar keluar? Yasha mengertakkan gigi dengan kebencian. Jika ini diubah sebelumnya, seperti Sirius, dia akan bisa mematahkan lehernya dengan satu gigi. Tetapi pada saat ini, Yasha Firking mengertakkan gigi, otot-otot di wajahnya bergerak-gerak, dan tiga kata terjepit di antara giginya, Halo, Saudara Serigala. Feng Chantian merenung sedikit, dan tiba-tiba berkata, Raja takut, ada sesuatu saat ini, aku ingin kamu melakukannya. Feng Chantian bermaksud untuk mengirim kepala Yasha Dredking An Siwang Kedajin Immortal Kingdom, sehingga Raja Jin juga akan merasakan sakitnya kehilangan putranya. Apa yang salah dengan ini? Tidak masalah. Yasha Firking menanggapi dengan satu gigitan. Feng Chantian berkata, perjalanan ini agak berbahaya. Meskipun tidak ada kaisar di Kerajaan Jin Agung, itu dijaga ketat dan luar biasa, Anda. Bisakah saya makan orang dengan santai? Tanya Yasha karena takut pada Raja. Win Chantian. Setelah sedikit hening, dia terbatuk ringan dan berkata, lebih baik menahan diri, melempar kepala Raja An Si ke atas, dan langsung kembali, agar tidak ada cabang tambahan. Feng Chantian tidak berpikir bahwa dia akan pergi ke Kerajaan Abadi Dajin sekarang. Tapi ini tidak realistis. Suku-suku raksa di Jeyu Yusindi ini memiliki asal-usul yang istimewa. Jika mereka bertempur di Kerajaan Abadi Jin Agung, akan sulit untuk menyembunyikan identitas mereka. Tanpa bantuan suku raksa ini, bahkan jika ada Yasha Dred King, mungkin tidak akan bisa melawan seluruh Kerajaan Abadi Dajin. Terlebih lagi, Feng Chantian ingin bunuh diri untuk membunuh Raja Jin, dan menyelesaikan keluhan ini. Negara Jin Sian yang hebat. Kamar tidur Raja Jin. Raja Jin, yang sedang beristirahat di tempat tidur, tiba-tiba terbangun, tiba-tiba membuka matanya dan duduk. Tadi, saat dia menutup matanya dan tidur siang, dia tiba-tiba berdenyut di dalam hatinya tanpa alasan. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Raja Jin memikirkan kemungkinan dan tidak bisa duduk diam lagi, jatuh dari tempat tidur, dan membuka pintu. Begitu pintu kamar tidur dibuka, ekspresi Raja Jin berubah drastis. Tepat di pintu masuk kamar tidur, ada tengkorak dengan pecahan penutup roh surgawi tergantung darinya, meneteskan darah penampilannya adalah putranya, Raja Ansi. Pada saat yang sama, kekosongan tidak jauh dari sana retak, dan sosok Raja Hukuman Surgawi muncul. Masalah terjadi. Sebelum dia sepenuhnya berjalan keluar, Raja Sing Sing telah berbicara, selip takdir jiwa giyok dari putra sulung hancur, dan jika lebih dari 30 Raja memasuki alam iblis, tidak akan ada berita. Mungkin terlalu buruk untukmu. Ketika dia datang ke sini, Raja Sing Sing juga melihat sekilas kepala Raja Ansi, dan pikirannya tercengang, dan pupil matanya menyusut. Kematian Raja Ansi tentu merupakan pukulan besar bagi Raja Jin. Yang membuat mereka berdua semakin terkejut adalah seseorang menyelinap ke jantung istana Dajin, dan tanpa sadar meletakkan kepalanya di pintu masuk istana Jin, tidak ada yang menyadarinya. Raja Jin ketakutan dengan keringat dingin. Jika bukan karena lingkaran sihir di sekitar kamarnya, dia bahkan bertanya-tanya apakah kepala ini akan muncul di samping bantalnya. Siapa yang melakukannya? Siapa yang memiliki kemampuan ini? Ada orang yang begitu kuat di Tianhuang Song. Raja Jin kaget dan ketakutan. Dia merasakan ketakutan semacam ini dari yang tidak diketahui untuk pertama kalinya. Dia ingin membalas dendaman Si Wang. Tapi dia tidak berani pergi ke Tianhuang Song. Dia takut dia akan mati diam-diam seperti 30 raja aneh. Raja Xingqing juga terdiam. Mampu membunuh lebih dari 30 raja, kekuatan Sekte Desolate Surgawi benar-benar tak terduga. Bagaimana melakukan? Tian Xingwang bertanya. Sekarang, bukan lagi pertanyaan tentang bagaimana mereka menangani Tianhuang Song. Ini adalah pertanyaan kapan Feng Chan Tian akan kembali dan mencapai kerajaan abadi Dajin. Raja Jin mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan pergi ke Istana Sen Xiao. Jika Feng Chan Tian berani membunuhnya, Istana Sen Xiao tidak bisa hanya duduk diam. Bagaimanapun, kami hanya bisa mencapai hal itu saat itu dengan persetujuan Kaisar Sen Xiao. Raja Xingqing menganggup dan berkata, itu saja. Sisi lain. Yasha Firqing telah kembali ke Heavenly Desolate Sekte dan menaiki perahu abadi lagi. Di bawah bimbingan Ji Yao Jing, membawa banyak suku raksa, dia menuju ke tempat misterius Kaisar Agung Jiu Yu. Bab 2915. Setelah beberapa hari terbang, Su Zimo dan rombongan akhirnya kembali ke Dunia Pedang di perahu peri. Sampai saat mereka tiba di Dunia Pedang, semua orang menghela nafas lega-lega. Faktanya, berita tentang dua pertempuran di luar Feng Tian di medan pertempuran jahat telah menyebar ke Dunia Pedang, jauh lebih cepat daripada mereka. Raja lebih dari 20 antarmuka, dipimpin oleh enam dunia super, harus bergabung untuk membunuh Su Zou. Kaisar di Dunia Pedang sangat marah. Tepat ketika Kaisar bersiap untuk berangkat ke Feng Tian Rilem, berita kedua datang segera setelah itu. Su Zou melepaskan metode melarikan diri dan melarikan diri dari medan perang sendirian. Lusinan Raja, termasuk Raja Hanmu dan Raja Sisuo, mengejar dan membunuh mereka. Seluruh pasukan dimusnahkan, dan tidak ada yang selamat. Berita ini mengejutkan para Kaisar Dunia Pedang. Puluhan Raja telah terbunuh, dan ada banyak Raja Puncak yang terkenal selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saya khawatir orang yang menembak sudah memasuki alam Kaisar. Tapi selain semua orang di Dunia Pedang, siapa yang akan menyelamatkan Su Zou? Selain itu, Lusinan Raja terbunuh dalam Perang Duniai, termasuk banyak Raja Antar Muka Super, orang ini sama sekali tidak menempatkan enam Antar Muka Super di matanya. Dalam semua keadilan. Bahkan jika Kaisar Dunia Pedang membalas dendam, paling banyak mereka akan membunuh satu atau dua Raja dari enam Antar Muka Super. Bagaimanapun, Su Zou hanyalah roh sejati, dan itu sudah menjadi batas untuk membalas dengan darah Raja. Jika Dunia Pedang benar-benar memperjuangkan roh sejati, membunuh secara tidak bermoral, enam alam super pasti akan bersatu dan meluncurkan Perang Antar Muka. Dunia Pedang juga harus mempertimbangkan konsekuensinya, dan tidak mungkin membalas dengan liar. Dan sekarang, Lusinan Raja semuanya telah tumbang. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi perang di 3000 dunia dan konflik konstan antara Antar Muka Utama, sudah lama sekali sejak begitu banyak Raja mati dalam Perang Duniai. Mendengar berita ini, para Kaisar Dunia Pedang berubah pikiran untuk sementara setelah mendiskusikannya. Awalnya, mereka berencana membalas. Tapi sekarang enam Dunia Super telah menderita kerugian yang begitu besar, mereka tidak perlu melakukan gerakan lain untuk menstimulasi enam Antar Muka Super. Yang terpenting, ini adalah kerugian yang bodoh. Enam Antar Muka Super adalah yang pertama kalah, bahkan jika mereka tidak mau, mereka tidak pandai membalas dendam di Dunia Pedang karena alasan ini. Terlebih lagi, orang yang menembak tidak diketahui sejauh ini. Ada banyak rumor di luar, termasuk ucapan Kaisar yang lewat, dan ucapan Kaisar Pedang Dunia, pendapatnya beragam. Tentu saja Dunia Pedang tidak akan mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Beberapa orang bahkan menduga bahwa semuanya adalah jebakan yang diatur oleh suzu dari Dunia Pedang, selangkah demi selangkah untuk memikat Raja Hanmu dan yang lainnya ke dalamnya, dan akhirnya mati. Tentu saja, yang paling umum adalah kebetulan. Semua akar disalahkan pada Xia Yin dari klan Mata Langit. Lu Yun dan yang lainnya mengendarai perahu abadi mereka baru saja muncul di langit berbintang dari Dunia Pedang, dan lelaki tua berpakaian besi itu menyambutnya lebih awal, menunjukkan bahwa dia telah menunggu untuk waktu yang lama. Sisa murid kembali ke puncak pedang mereka, dan sembilan guru puncak mengikutiku. Setelah orang tua dengan mahkota besi berkata, dia harus pergi dulu. Lu Yun mundur dari perahu abadi dan memberi isyarat kepada Yun Ting, Bei Ming Sui dan yang lainnya untuk kembali ke Jian Feng, dan kemudian sembilan master puncak mengikuti lelaki tua dengan mahkota besi dan menuju ke istana Wan Jian. Tidak hanya lelaki tua dengan mahkota besi, tetapi juga hati dari sembilan master puncak, ada banyak raguan, dan saya ingin bertanya kepada mereka dengan lebih jelas. Di istana 10.000 Pedang, ada juga seorang pria tua gemuk dan seorang pria tua kurus duduk. Ditambah dengan patua mahkota besi, ketiganya adalah penguasa mutlak dunia pedang. Datang dan duduklah. Orang tua gemuk itu baik hati dan memanggil sembilan Su Zimo sambil tersenyum. Di atas meja tidak jauh dari sana, telah diletakkan teperi yang harum. Kami semua telah mendengar tentang Anda di Feng Tian Rilem. Orang tua kurus berkata, namun, Anda harus mendengarkan situasi spesifik. Lu Yun dan yang lainnya mengatakan apa yang terjadi di medan perang roh jahat, melayani raja di luar surga, dan akhirnya melihat jatuhnya puluhan raja di langit berbintang. Orang tua gemuk dan kurus menghela nafas untuk sementara waktu. Faktanya, pertempuran di medan perang iblis bisa disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, lusinan raja mati, membawa dampak yang lebih besar bagi semua orang. Orang tua gemuk itu berkata, bagaimanapun, pertempuran Su Ziu benar-benar terkenal di 3.000 alam. Orang tua kurus itu juga mengangguk, menatap mata Su Zimo yang penuh kekaguman, wajahnya yang tegas, tersenyum lebar, dan berkata, pahami tujuh kekuatan magis tertinggi, kamu sangat baik, jauh lebih baik dariku. Apa? Orang tua gemuk itu buru-buru mendekati pria tua kurus itu dan berkata dengan heran, kamu benar-benar tertawa. Orang tua kurus itu segera menyingkirkan senyumnya, pulih seperti sebelumnya, dan berkata dengan dingin, aku tidak tersenyum. Hahaha. Orang tua gendut itu menunjuk ke orang tua kurus, tertawa, dan menggoda, kamu selalu memegang wajah tua ini. Sudah berapa tahun kamu tidak tertawa. Testaring, ini neraka hari ini. Kedua lelaki tua itu, gemuk dan kurus, secara alami senang ketika mereka melihat semua orang kembali dari dunia pedang dengan utuh. Orang tua dengan mahkota besi itu tidak berbicara, dan tiba-tiba berkata, ada jejak taoismeku pada jimat yang kuberikan padamu. Siapa yang bisa menghentikannya? Selain itu, saya khawatir di hati saya sebelumnya, dan pernah menjelajahi alam Feng Tian dan tidak menemukan kelainan. Mungkinkah orang ini tidak hanya mencegat jimat transmisi, tetapi juga memblokir rahasianya. Sambil berbicara, lelaki tua dengan mahkota besi itu memandang Suzimo. Suzimo berpikir sejenak, tapi tidak menyembunyikannya, berkata, orang yang menembak adalah penguasa Akademi Qiankun. Itu dia. Pembunuhan melintas di mata orang tua dengan mahkota besi itu. Dibandingkan dengan enam antarmuka super, orang yang mencegat jimat dan melindungi rahasianya bahkan lebih ganas. Jika tidak ada orang seperti itu, bahkan jika raja dari enam alam super bergabung, para tetua berbaju besi dapat tiba tepat waktu, menakut-nakuti raja, dan mengantar Suzimo dan yang lainnya kembali. Justru karena aksi Master Akademi yang akhirnya menyebabkan pecahnya pertempuran ini. Master Akademi tidak hanya menghitung Suzimo, tetapi dia juga menghitung lelaki tua berpakaian besi di drum. Betapa berani. Suara lelaki tua bermahkota besi itu dingin dan niat membunuhnya keras. Dia sudah lama mendengar tentang metode Master Akademi. Orang tua dengan mahkota besi itu mengerang, jadi, Master dari Akademi ini seharusnya melangkah ke alam kaisar. Suzimo menganggup dan berkata, dia membuat pengaturan ini untuk nasib baik King Lian kelas 12. Tentu saja, aku juga menghitungnya, tetapi sayang sekali dia melarikan diri karena langkah yang buruk. Orang tua dengan mahkota besi dan orang tua gemuk dan kurus mengerutkan kening saat mendengarnya. Jiwa sejati di masa kosong sebenarnya ingin menghitung seorang kaisar. Selain itu, mendengarkan pernyataan Suzimo, mendengarkan nada ini, sepertinya dia hampir menekan Master Akademi. Delapan Master puncak tercengang. Mereka hanya tahu bahwa Lusinan Raja telah mati, tetapi mereka tidak tahu bahwa kaisar telah muncul di tengah. Sepertinya ada penjaga kuat lain di belakangnya. Itu bukan hal yang buruk. Ketiganya saling memandang dan tidak terus bertanya. Penguasa Akademi Orang tua dengan mahkota besi sedikit menyipit dan bergumam pelan. Ada sesuatu? Aku ingin bertanya pada tiga senior. Suzimo merenung sedikit, dan dengan ragu-ragu bertanya, apakah ketiga senior itu tahu asal mula perbaikan pedang di medan perang iblis jahat? Bab 2916 Mendengar pertanyaan ini, tiga tetua dengan mahkota besi sedikit menunduk, dan tiba-tiba terdiam. Orang tua gemuk itu menyembunyikan senyumnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Suasana di aula menjadi sedikit membosankan. Setelah beberapa lama, Lu Yun tidak tahan, dan bertanya, Saudara Su pernah bertanya kepada seorang Jian Siu di dalam, bahwa nama belakang Jian Siu adalah Luo, apakah ini hanya kebetulan? Ketiga lelaki tua dengan mahkota besi itu tetap diam. Melihat reaksi ini, Su, Zimo, dan yang lainnya sudah punya jawaban. Hanya saja semua orang masih belum mau mempercayainya. Lu Yun sepertinya tidak ingin menyerah, dan bertanya, Tiga ahli pedang, apakah perbaikan pedang di dalam benar-benar berhubungan dengan Kaisar Luo Tian? Ah! Orang tua berpakaian besi itu berdiri, mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ada sedikit ketidakberdayaan, sedikit kepahitan, sedikit kesedihan, dan sedikit kesedihan di senyumnya. Para lelaki tua gemuk dan kurus juga tampak rumit. Masalah ini adalah tabu di dunia pedang, dan kamu hanya bisa mengetahuinya ketika kamu melangkah ke alam Kaisar. Orang tua dengan mahkota besi itu berkata dengan ringan, karena kamu telah menanyakan ini, biarkan aku memberitahumu. Perbaikan pedang di medan perang roh jahat memang merupakan keturunan dari garis Kaisar Luo Tian. Orang tua dengan mahkota besi berkata, dikatakan bahwa Kaisar Agung Luo Tian ditipu oleh iblis jahat, dan melakukan kejahatan keji dengan makhluk dari semua ras, dan akhirnya dipenggal oleh Feng Tian. Keturunan Kaisar Luo Tian juga dipenjara di tanah dosa pedang dan menjadi roh dosa, dan mereka harus menebus leluhur mereka dari generasi ke generasi. Justru karena inilah setelah era Luo Tian, dunia pedang telah benar-benar menurun, dan setelah era penyembuhan, secara bertahap meningkat. Apakah ada hal seperti itu? Insiden ini berdampak terlalu besar pada delapan master puncak. Bahkan biarkan mereka menetapkan benar dan salah dari yang baik dan yang jahat selama bertahun-tahun, dan konsep baik dan jahat terguncang olehnya. Delapan master puncak mengerutkan kening, mengepalkan tangan mereka, dan tidak bisa menerima ini untuk sementara waktu. Bagaimana bisa? Yulan sedikit tersesat dan bergumam, Kaisar Luo Tian akan melakukan kejahatan seperti itu dan berada di perusahaan setan. Setiap tukang perbaikan pedang menganggap Kaisar Luo Tian sebagai kebanggaan. Saat ini, mendengar rahasia ini, bahkan hati dari delapan guru puncak agung hampir tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Lu Yun berkata, setelah Luo Tianji, dunia pedang mengalami malapetaka, yang pasti berasal dari ini. Orang tua berpakaian besi itu menganggup dan berkata, dikatakan bahwa pada awalnya, Kaisar Luo Tian masih memiliki sedikit alasan, tidak mempengaruhi dunia pedang, tetapi mengambil anggota keluarganya. Lu Yun bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang ini lebih awal dan memberitahu yang lain di dunia pedang? Orang tua dengan mahkota besi itu terdiam lagi. Kurasa ini hanya salah satu rumor. Su Zimo tiba-tiba berbicara, menatap lelaki tua berbaju besi itu, dan bertanya dengan suara yang dalam, senior, bukankah kamu tidak tahu rumor lain? Orang tua berpakaian besi itu tanpa ekspresi, dan bertanya, rumor apa yang kamu ketahui? Tidak tahu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Mengenai Kaisar Luo Tian, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi Su Zimo berbalik dan berkata, namun, rumor yang baru saja dikatakan pendahulu benar-benar disalurkan dan tidak tahan dengan pengawasan. Senior Luo Tian telah berkultivasi ke puncak seribu dunia tengah dan mencapai posisi Kaisar Agung. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan iblis jahat yang dapat membingungkan Kaisar Agung yang membuka era. Jika Luo Tian senior begitu mudah disihir oleh roh jahat, akan sulit baginya untuk menjadi seorang Kaisar Agung dengan Dao Heartnya. Pernyataan ini secara inheren bertentangan. Kedua lelaki tua itu, gemuk dan kurus, menatap Su Zimo dengan dalam, mata mereka rumit dan sulit dimengerti. Orang tua dengan mahkota besi tidak menjelaskan atau membantah, tetapi hanya bertanya, ada lagi. Su Zimo melanjutkan, karena Luo Tian senior belum disihir oleh roh jahat, dia telah menjadi seorang Kaisar yang hebat, dan dia dihormati oleh semua ras, jadi mengapa dia musuh dari semua ras. Rumor ini tidak memiliki alasan yang meyakinkan. Terlebih lagi, di antara 10 ribu ras, siapa yang bisa menyaingi dia? Dalam rumor ini, keberadaan telah dikaburkan secara sengaja atau tidak sengaja. Dia mungkin seseorang atau kekuatan, tetapi yang pasti kekuatan keberadaan ini cukup untuk melawan Kaisar Agung yang membuka era, dan bahkan menekannya. Mendengar ini, 8 master puncak terkejut, dan tanpa sadar memandangi 3 master pedang. Ketiga lelaki tua dengan mahkota besi itu tetap diam dan tidak membantah. Sikap ini sudah bisa membuktikan banyak hal. Bagaimana ini mungkin? Yulan masih tidak bisa mengerti, dan bertanya, Kaisar adalah satu-satunya, dan Yunei Gongsun adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Selama berabad-abad, hanya satu Kaisar yang dapat lahir di setiap zaman. Siapa yang dapat menekan Kaisar? Tentu saja ada. Suzimo berkata, Kaisar adalah satu-satunya, hanya di dunia tengah seribu, di dalam tiga ribu dunia, tapi bagaimana dengan tiga ribu dunia di luar? Tiga ribu di luar. Delapan Master Puncak Tercengang Dunia Zongkian terlalu besar dan tidak terbatas, dengan kultifasi mereka sebagai alam, sulit untuk melakukan perjalanan setengah dari dunia Zongkian sepanjang hidup mereka, apalagi berpikir melampaui tiga ribu dunia. Dan Suzimo telah pergi ke dunia bawah, Dewa Seni Beladiri telah ke neraka, dan dia telah memasuki dunia hantu. Dia yakin bahwa ada beberapa dunia khusus di luar seribu dunia tengah, yang berdiri berdampingan dengan seribu dunia tengah. Di dunia ini, kaisar hebat juga bisa lahir. Seperti di dunia hantu, sekarang ada kaisar agung ibu hantu Brahma. Faktanya, setelah Suzimo kabur dari Jeu Yukrimelian, ada beberapa spekulasi. Karena ibu hantu Brahma adalah seorang kaisar yang hebat, setetes darah dapat mematahkan belenggu sembilan dasar dosaneter, jadi mengapa menggunakan tangannya? Mengapa ibu hantu Brahma tidak datang ke dunia Zongkian dan menghancurkan semua sepuluh dosa? Di dunia Zongkian ini, belum ada kaisar yang lahir. Dalam hal ini, apa yang ditakuti oleh Bunda Hantu Brahma? Fengtian Rilem. Lu Yun ragu-ragu dan bertanya, apakah itu alam Fengtian? Suzimo menggelengkan kepalanya dan berkata, Fengtian Rilem masih dalam dunia seribu tengah, dan belum mencapai titik di mana ia berdiri berdampingan dengan dunia seribu tengah. Mungkinkah kami salah pada awalnya? Lu Yun tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan bergumam, Fengtian, Fengtian. Surga, yang mereka yakini, sembah, sembah, dan diatur mungkin tidak mengacu pada surga, takdir, tetapi, seseorang, atau kekuatan. Uh. Mendengar ini, lelaki tua berbaju besi itu menghela nafas dalam-dalam. Orang tua dengan mahkota besi itu memandang Suzimo dan akhirnya mengangguk, dan berkata, kamu benar. Segala sesuatu tentang Kaisar Luotian barusan hanyalah salah satu rumor. Selain itu, itu adalah pepatah paling umum di antara 3.000 alam yang tersebar dari alam Fengtian. Tapi di dunia pedang, di antara setiap master pedang, ada kata lain dari mulut ke mulut. Delapan master puncak tampak dengan ketakutan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Titu, kamu. Orang tua kurus mengerutkan kening, mencoba menghentikan pak tua mahkota besi. Orang tua berbaju besi itu melambaikan tangannya dan berkata, mereka telah menebak sesuatu, bahkan jika kita tidak mengatakannya, hati mereka akan terjerat dengannya. Jika kita terus menyelidiki masalah ini, itu mungkin menimbulkan masalah. Setelah jeda singkat, lelaki tua dengan mahkota besi itu perlahan berkata, kamu baru saja menebak dengan benar. Di belakang Fengtian Rilem, memang ada raksasa yang tak terbayangkan tersembunyi. Kami tidak tahu apa nama pasukan ini. Semua catatan tertulis tentang kekuatan ini telah dihapus dan tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkannya. Bahkan master pedang sebelumnya tidak tahu, mungkin mereka tahu, dan tidak berani menyebutkannya, khawatir akan membawa bencana ke dunia pedang. Bab 2917 Pikiran Suzimo teringat akan seorang pemuda yang dibunuh oleh Dewa Seni Bela Diri di Tanah Dosa Jewyu. Para biksu dari Fengtian Rilem harus penuh hormat dan hormat di depan pemuda ini. Dan orang ini mengaku dari surga. Fengtian, Tian Ting. Raksasa di belakang Fengtian Rilem kemungkinan besar adalah surga. Orang tua dengan mahkota besi berkata, Master pedang sebelumnya berkata kepadaku bahwa meskipun Kaisar Luotian telah bertarung berdampingan dengan yang kuat di antara iblis, dia tidak tertipu. Dia hanya untuk tujuan bersama, melawan raksasa itu. Di belakang Fengtian Rilem. Delapan guru besar puncak membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Kejadian ini benar-benar merusak kognisi masa lalu mereka, dan sulit untuk dicerna untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Lu Yun berkata, dengan kata lain, semua yang kita tahu hanyalah kebohongan dari alam Fengtian. Roh-roh jahat di sepuluh negeri yang paling berdosa, pada kenyataannya, mereka tidak memiliki dosa sama sekali, hanya karena mereka dikalahkan dalam pertempuran pertama. Su Zimo tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lu Jun di medan perang roh jahat. Kejahatan tidak terkalahkan, dan itu secara alami baik. Jika kejahatan menang atas kebenaran, itu tidak lagi jahat. Yulan berkata, dengan cara ini, bukan hanya Kaisar Luotian yang melawan, tetapi juga Kaisar Agung dari era lain yang juga bertarung. Tidak buruk. Orang tua bermahkota besi itu menganggup dan berkata, ini seperti medan perang, itu terbentuk karena kekalahan Kaisar yang bertarung dan pemenjaraan banyak keradarah. Ada juga Jeyu Sinlen, Star Sinlen, dan Nine Heaven Sinlen, semuanya seperti ini. Seperti alam keradarah, alam bintang, dan alam pedang kita cukup beruntung untuk setidaknya mempertahankan warisan, tapi seperti alam gelap, itu dihancurkan karena pertempuran itu. Semua ras dilahirkan dengan roh, dan semuanya meninggal, dan tidak ada yang selamat. Su Zimodiam. Era Sembilan Surga, Era Jeyu, Era Pertarungan, Era Luotian, Era Kegelapan, Era Bintang. Kaisar besar dari begitu banyak zaman tidak terkalahkan dalam kehidupan itu, berdiri di atas semua roh, tetapi mereka semua memilih untuk melawan langit. Namun, pada akhirnya, dia gagal total dan mati. Ini adalah pertempuran melawan langit. Bahkan setelah bertahun-tahun, Su Zimodiam Samar-Samar masih bisa merasakan pertempuran sengit yang tragis di masa lalu selama bertahun-tahun. Tentu masih banyak kebingungan di benaknya. Ketika Dewa Seni Bela Diri melewati Malapetaka, ada delapan hantu petir, selain Kaisar Jiutian Suanfei, Kaisar Jeyu, Kaisar Douzan, Kaisar Luotian, Kaisar Kegelapan, Kaisar Singchen, dan dua lainnya. Mereka adalah Kaisar Guangming dan Kaisar Wujian. Di antara sepuluh dosa, tidak ada agama Buddha di dunia terang dan surga. Di sisi manakah dari dua Kaisar Agung ini yang berada pada saat itu? Kaisar Agung tampaknya berdiri di sisi pelataran surgawi. Su Zimodiam menebak bahwa kesadaran yang terperangkap di neraka besar Abi adalah penguasa neraka. Dan salah satu dari sepuluh tempat paling berdosa, ada tempat yang disebut neraka. Dalam hal ini, mengapa Kaisar Guangming dan Kaisar Wujian muncul bersama dengan beberapa Kaisar Agung lainnya dalam Malapetaka ke-10 dari kesengsaraan surgawi? Tentu saja, Su Zimodiam masih memiliki kebingungan terbesar di benaknya. Mengapa? Su Zimodiam bertanya, mengapa Kaisar Luotian dan yang lainnya berperang melawan raksasa itu? Mengapa mereka berperang melawan langit? Tidak tahu. Orang tua dengan mahkota besi menggelengkan kepalanya, dan berkata, apa alasannya? Mungkin hanya yang kuat yang hidup di era itu dan berada dalam pertempuran yang tahu. Tahun-tahun tak berujung telah berlalu, dan kebenaran tahun itu telah lama hilang untuk waktu yang lama. Siapa yang benar-benar bisa mengatakannya? Lu Yun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Tiga ahli pedang, karena ini adalah perkataan dari mulut ke mulut dari ahli pedang di dunia pedang, mengapa kamu tidak memberitahu tukang reparasi pedang lainnya, mengapa kamu ingin menyembunyikannya? Orang tua berpakaian besi itu tersenyum pahit, dan bertanya, Menurutmu apakah jika kamu memberitahu tukang reparasi pedang lain tentang ini sekarang, berapa banyak orang yang akan mempercayainya? Lu Yun terdiam. Belum lagi perbaikan pedang lainnya, bahkan jika mereka tiba-tiba mendengarnya, akan sulit bagi mereka untuk menerimanya untuk sementara waktu. Selama bertahun-tahun, kebencian dan permusuhan mereka terhadap roh-roh jahat dan roh-roh jahat telah semakin dalam hingga ke tulang mereka, setiap orang tidak tahu berapa banyak darah roh-roh jahat dan roh-roh jahat yang telah terkontaminasi di tangan mereka. Tapi sekarang, tiga ahli pedang tiba-tiba memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di sini, bahwa roh jahat dan roh dosa mungkin tidak bersalah. Mereka berlatih ilmu pedang untuk membunuh iblis dan iblis dan membantu keadilan. Tapi sekarang, iblis yang mereka bunuh mungkin bukan iblis, dan keadilan yang mereka pegang bukanlah keadilan, yang sama saja dengan mematahkan ilmu pedang yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu mengapa Anda harus menyampaikan dari mulut ke mulut kepada para master pedang berturut-turut? Orang tua kurus itu memandang Su Zimo dan bertanya. Yulan berkata, jika Anda meninggalkan catatan, itu pasti akan terhapus. Hanya ada cara ini. Ini hanyalah salah satu alasannya. Orang tua kurus itu berkata, alasan lain adalah bahwa Feng Tian Rilem tidak akan pernah membiarkan pernyataan ini menyebar. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin mudah untuk mengungkapkannya. Setelah masalah ini mencapai Feng Tian Rilem, itu akan menjadi bencana di alam pedang. Orang tua gemuk itu juga menghela nafas dan berkata, bahkan jika kamu mengetahuinya dan mempercayainya, apa yang dapat kamu lakukan? Begitu banyak kaisar besar telah gagal. Orang tua kurus itu berkata, alam keradarah dalam kehidupan ini awalnya adalah alam super hebat. Karena insiden inilah ia bertentangan dengan alam Feng Tian, yang menyebabkan kesengsaraan keradarah. Klan keradarah telah jatuh kelebih dari selusin raja dan orang kuat, dan klan telah menderita kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah diturunkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jika keratua dalam kehidupan ini akhirnya sujud, mereka bahkan mungkin dimusnahkan. Ini hanyalah kekuatan dari Feng Tian Rilem. Klan keradarah pada dasarnya suka berperang dan memberontak, dan keratua bahkan lebih dari itu. Dia bersedia menundukkan kepalanya ke Feng Tian Rilem saat itu, tidak tahu berapa banyak penghinaan dan rasa sakit yang dia alami. Nanti klan darah kera tidak pernah mengunjungi alam Feng Tian. Padahal, itu bukan karena musibah kera darah, tapi karena klan darah kera tidak bertatap muka dengan keturunan leluhur itu saat itu. Ketiga master pedang itu tampak sedih dan menghela nafas dengan emosi. Su Zimo samar-samar memahami keterikatan pria tua berbaju besi itu. Jenis rumor kedua, mereka khawatir akan membawa bencana ke dunia pedang, jadi tentu saja mereka tidak berani menyebutkannya kepada tukang reparasi pedang lainnya. Jenis rumor pertama datang dari Feng Tian Rilem. Mereka tahu itu bohong, dan mereka tidak ingin memberitahu pendekar pedang lain. Oleh karena itu, ada langkah untuk menyembunyikan masalah ini. Orang tua kurus itu berkata, Feng Tian Rilem hanyalah puncak gunung es raksasa, digunakan untuk memantau dan memeriksa 3.000 alam. Oleh karena itu, posisi Feng Tian Rilem di 3.000 alam begitu istimewa dan terpisah dari dunia. Su Zimo menganggup diam-diam. Menjadi musuh Feng Tian Rilem sebenarnya menantang surga di belakangnya. Orang tua dengan mahkota besi berkata, Anda baru saja mengatakan bahwa Feng Tian akan ditutup sementara dan Anda akan diusir, dan Anda bahkan tidak akan diizinkan untuk menukar eksploitasi Anda dengan harta karun. Iya. Lu Yun berkata, meskipun ini ditujukan untuk semua makhluk dari 3.000 alam, saya selalu merasa pada saat itu bahwa Feng Tian Rilem sedang mengincar kita. Bagaimanapun, di medan perang roh jahat, Su Zimo mendapat manfaat paling banyak. Setelah alam Feng Tian ditutup dan semua makhluk di 3.000 alam diusir, Su Zimo pasti akan jatuh ke dalam bahaya. Pertempuran selanjutnya di luar Feng Tian Rilem mungkin tidak didorong oleh Feng Tian Rilem. Orang tua dengan mahkota besi berkata, jangan ragu, ini adalah peringatan dari Feng Tian Rilem ke dunia pedang kita. Kenapa ini? Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya. Orang tua dengan mahkota besi berkata, mungkin karena Kaisar Luotian saat itu, atau mungkin karena alasan lain. Bab 2918 Orang-orang mengobrol bersama untuk waktu yang lama, dan dibawa instruksi berulang dari tiga master pedang, untuk tidak mengungkapkan kisah Kaisar Luotian ke dunia luar, dan semua orang meninggalkan Istana Wanjian. Di aula, itu menjadi sepi lagi, hanya menyisakan tiga master pedang. Titu, sangat berisiko bagimu untuk menceritakan kisah ini. Orang tua kurus itu mengerutkan wajahnya dan mengerutkan kening, jika masalah ini sampai ke telinga Biksu Fengtian, dunia pedang akan berada dalam malapetaka. Orang tua gemuk itu menyembunyikan senyumnya, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, tidak apa-apa bagi delapan orang Lu Yun untuk mengatakannya, tetapi Suzimo baru saja bergabung dengan dunia pedang, dan mungkin tidak memiliki perasaan yang terlalu dalam untuk dunia pedang. Terlebih lagi, saat dia menyembah dunia pedang, dia hanya menyebutkan bahwa suatu hari, mungkin dia akan pergi. Orang tua dengan mahkota besi berkata, ketika dia menyembah ke dunia pedang, aku mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan membatasi kebebasannya. Di masa depan, apakah dia pergi atau tinggal, atau membangun kekuatan apapun di luar, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Ingin meninggalkannya di dunia pedang berarti menjalin hubungan yang baik dengannya. Anak ini memiliki temperamen yang bebas dan mudah, dan dia tidak akan pernah menjadi informan yang tidak tahu malu. Orang tua kurus juga menganggup dan berkata, saya pikir dia baik-baik saja. Orang tua gemuk itu tersenyum masam, dan menghela nafas, hanya saja kita berdua memiliki sedikit kehidupan, dan kamu tidak terlalu muda, tituh, kamu telah melewati puncak, dan kekuatan tempurmu menurun. Kaisar puncak dunia pedang, kecuali kita bertiga, tidak ada penerusnya, jadi aku akan memiliki semua jenis kekhawatiran. Ketiga, master pedang itu tahu dengan jelas. Meskipun ada lebih dari selusin kaisar di dunia pedang, kebanyakan dari mereka hanyalah kaisar biasa. Benar-benar menghadapi bencana kepunahan, hanya kaisar puncak yang dapat mempertahankan warisan dunia pedang. Orang tua berbaju besi itu diam. Situasi mengkhawatirkan lelaki tua gemuk itu persis seperti situasi dunia pedang saat ini. Meskipun dunia pedang adalah dunia super besar, namun tidak sepenuhnya bebas dari bahaya tersembunyi. Alam batu, alam penglihatan surgawi, alam penyihir, atau antarmuka lainnya, bahkan alam fengtian. Saya tidak tahu berapa banyak pasang mata yang menatap dunia pedang, menunggu kesempatan. Suzimo juga dikepung oleh puluhan raja, dan setelah tiga tetua berpakaian besi berdiskusi, mereka tidak memilih untuk membalas dendam terhadap antarmuka ini. Jika dunia pedang berada di masa jayanya, bagaimana mungkin antarmuka lain bisa begitu diganggu? Bahkan jika lusinan raja mati, para tetua berbaju besi tidak akan menyerah, bagaimana mungkin mereka harus secara pribadi pergi ke antarmuka ini untuk meminta penjelasan. Bagaimana situasi dengan Master Akademi? Orang tua kurus itu tiba-tiba bertanya. Mendengar orang ini, lelaki tua bermahkota besi itu menyipitkan matanya sedikit, melonjak dengan kejam, dan berdiri, dan berkata dengan dingin, lupakan saja antarmuka lainnya, orang ini tidak boleh melepaskannya. Jika tidak ada Master Akademi, lelaki tua berbaju besi itu akan tiba tepat waktu, dan pertempuran di luar fengtian tidak akan terjadi sama sekali. Selain itu, Su Zimo sudah melarikan diri ke dunia pedang, dan Master Akademi masih dalam bayangannya, dan dia berani bergerak, bahkan melindungi rahasia, dan menghitungnya. Ini membuat lelaki tua mahkota besi itu benar-benar pembunuh. Orang tua gemuk itu juga mengangguk, dan berkata, aku mendengar bahwa Master Akademi mempelajari surga dan manusia, dan itu dianggap lengkap. Jika dia masih hidup, dia mungkin masih menyerang Su Zimo di masa depan, dan dia tidak akan melakukannya. Bisa menjaganya. Belum terlambat, saya akan segera pergi ke surga. Orang tua berpakaian besi itu sedikit mencibir, dan berkata, aku ingin melihat apa yang harus dilakukan oleh Master Akademi untuk memprovokasi dunia pedang. Ini memang di luar ekspektasi Master Akademi. Menurut rencananya, setelah dia membunuh Su Zimo, dia bisa kabur dengan tenang. Dia juga bisa dengan sempurna membingkai kematian Su Zimo kepada Raja Hanmu dan yang lainnya, tanpa mengungkapkan dirinya. Tapi tanpa disangka, Dewa Senibela Diri muncul dan hampir membunuhnya. Aku akan pergi denganmu. Orang tua kurus juga berdiri dan berkata, surga juga merupakan alam super. Begitu Anda turun, Anda pasti akan membangkitkan kewaspadaan Kaisar Surga. Orang tua gemuk itu juga mengangguk dan berkata, meskipun surga dibagi menjadi tiga wilayah abadi, Buddha dan Iblis, dalam beberapa tahun terakhir, ketiga wilayah tersebut memiliki kebangkitan Kaisar Puncak yang kuat, yang tidak boleh diremehkan. Sulit dipercaya bahwa Kaisar Iblis, yang telah jatuh selama puluhan juta tahun, telah kembali dari kematian. Tidak dibutuhkan. Orang tua dengan mahkota besi melambaikan tangannya dan berkata, Akademi Semesta hanya di alam dewa abadi, salah satu alam abadi sembilan surga, dan dua alam Buddha dan Iblis tidak boleh ikut campur. Terlebih lagi, Master Akademi adalah seorang Kaisar, dan dia akan membunuh roh yang sebenarnya. Aku ingin melihat Kaisar mana yang tidak tahu malu di surga dan bersedia untuk berdiri dan melindunginya. Setelah kembali ke puncak pemakaman Jian Feng, Suzimo melihat ke puncak gunung yang mengjulang tinggi di mana rumah gua itu berada, dan tiba-tiba memikirkan hal lain di dalam hatinya. Feng Tian Rilem tidak hanya menutupi kebenaran tahun ini, juga tidak hanya menghapus banyak catatan tertulis, tetapi juga dapat memusnahkan beberapa orang. Kaisar Funian adalah salah satunya. Di daerah-daerah yang dilalui Suzimo ini, apakah itu kerajaan abadi Xianzong atau alam besar, tidak pernah ada catatan tentang Kaisar Langit yang terkubur. Satu-satunya jejak Kaisar Funian Tian adalah makam di bawah Demon Covenant of Heaven. Disanalah Dewa Seni Beladiri melihat prasasti batu besar yang penuh dengan penguburan surga. Apalagi tidak lama setelah penguburan surga terungkap, tablet batu ini mulai runtuh, seolah tidak ditampung oleh dunia ini. Nama Kaisar Langit terkubur hanya diketahui dari mulut Ji Yao Jing. Menurut apa yang dia katakan, sepertinya dalam ingatan Kaisar Agung Jiu Yu, tidak ada rahasia untuk Kaisar Pemakaman Agung. Suzimo telah mempraktikkan, membeli langit selama bertahun-tahun, dan pernah berpikir bahwa yang disebut hari penguburan berarti mengubur langit. Tapi sekarang, dia memikirkan kemungkinan lain. Mungkin bukan surga, tapi istana surgawi, yang ingin dikubur oleh pemakaman Kaisar. Memikirkan Kaisar surga yang terkubur, pikiran Suzimo tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya. Keraguan yang sudah lama ada di hati saya sepertinya punya jawaban. Pemakaman Kaisar, Kitab Suci Pemakaman. Kaisar Iblis, Kaisar Bosun, Kaisar Pagi dan Malam. Makam Kaisar Agung, dibangkitkan dari kematian. Pemilik makam. Dalam benak Suzimo, potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya dan petunjuk yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terjalin, dan nama-nama banyak tokoh muncul secara bertahap menyatu dengan kemungkinan kebenaran. Ternyata begitu. Memikirkan kemungkinan ini, hati Suzimo terkejut, wajahnya terkejut, dan dia berbisik. Bisa dikatakan, alam hari itu mungkin. Setelah waktu yang lama, Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Selama bertahun-tahun, dengan peningkatan berkelanjutan dari dua basis kultifasi tubuh nyata, mereka telah melakukan perjalanan lebih banyak dan lebih banyak tempat dan mempelajari banyak rahasia kuno yang tidak diketahui. Beberapa keraguan teratasi secara bertahap, tetapi masih ada keraguan lain yang muncul. Apa sebenarnya pengadilan surgawi itu? Dari mana asalnya? Apa arti keberadaan surga? Mengapa itu mengatur Fengtian Rilem untuk memeriksa dan berpatroli di dunia zongkian? Meskipun dia tahu nama pengadilan surgawi, kognisi Suzimo tentang pengadilan surgawi masih kabur. Dia sudah mengetahui asal mula yang disebut roh jahat, roh dosa. Keturunan kaisar yang kalah menantang surga. Tapi apa maksud iblis? Tuhan dari iblis jahat, mungkin Tuhan iblis. Mengapa mereka menantang surga? Apa sebenarnya yang dilakukan dunia neraka, dunia hantu, dan bahkan dunia bawah? Terlalu banyak keraguan yang tersembunyi di balik kabut. Tetapi Suzimo percaya bahwa dia secara bertahap mendekati kebenaran. Bahkan dia sendiri pasti terlibat dalam kekacauan yang mempengaruhi 3.000 alam ini. Bab 2.919 Kembali ke dalam gua, Suzimo bersiap untuk mundur dan berlatih. Kali ini, tidak hanya tubuh King Lian yang sebenarnya, tetapi Dewa Seni Beladiri juga harus mundur dan berlatih. Awalnya, setelah memecahkan bahaya tersembunyi dari Master Akademi, Dewa Seni Beladiri berencana berangkat ke Gritwastelen. Tapi kali ini, keuntungan dari dua badan nyata terlalu besar. Di sisi Dewa Seni Beladiri, di Sembilan Neter Tanah Dosa, itu menelan Langit Gua Selusin Raja Surga, dan di Langit Berbintang, menelan Lusinan Raja. Lebih penting lagi, dia juga merebut tiga buku King Jade dari Master Akademi. Buku Rahasia Tabu ini sekarang ada di tangan King Lian Zen Zen. Dewa Seni Beladiri tidak perlu membawa kode Rahasia Tabu setiap saat. Selama dia menggunakan Seni Rahasia Lingki, dia juga bisa menonton buku Giyok San Xing. Sempurnakan gua-gua ini dan pahami kode Rahasia terlarang. Pada saat yang sama, Dewa Seni Beladiri bahkan berharap untuk melangkah lebih jauh dalam kultivasi. Oleh karena itu, Dewa Seni Beladiri tidak segera pergi, tetapi mencari bintang, membuka gua, dan berlatih dalam retret. Tubuh asli King Lian telah memperoleh keuntungan yang lebih besar di sini. Belum lagi, Tri Clear Jade Album, Enam Metode Rahasia Ding Liu Jia, Lusinan Kantong Penyimpanan Raja, dan lebih dari 20 roh tertinggi di medan perang roh jahat saja sudah cukup untuk diacerna untuk waktu yang lama. Di ruang rahasia Rumah Gua, Su Zimo mengeluarkan Album 3 King Jade. Slip Giyok 3 volume mengambang di depannya dengan tenang, memancarkan 3 kilau ungu, cian, dan merah yang berbeda. Setelah beberapa liku-liku, San Xing Yu Kai ini akhirnya kembali ke tangannya. Nyatanya, di depan langit berbintang, Lu Yun dan yang lainnya serta banyak raja dari 3000 alam mengejarnya ketika mereka melihat kematian Han Mu Wang dan yang lainnya, Su Zimo berpikir lain. Hanya untuk menyalahkan masalah ini pada Master Akademi. Tapi dia dengan cepat menolak ide ini. Belum lagi, akankah pembangkit tenaga listrik dari 6 antarmuka super mempercayainya. Bahkan jika mereka percaya, mereka tidak dapat menemukan Master Akademi. Karena, dengan hati-hati dari Master Akademi, eksposur ini pasti akan disembunyikan dan tidak akan pernah muncul dalam waktu singkat. Dan yang kuat dari 6 antarmuka super tidak dapat menemukan Master Akademi, dan mereka akan melampiaskan amarah mereka ke kepala Akademi Kian Kun. Dengan gaya perilaku kejam dan berdarah dingin dari mata langit, para biksu Akademi Kian Kun mungkin tidak kebal. Bahkan jika Akademi Kian Kun dihancurkan dan siswa Akademi mati, Master Akademi tidak akan muncul. Su Zimo tidak memiliki perasaan yang dalam terhadap Akademi Kian Kun. Tetapi beberapa orang di Akademi, seperti yang Ruok Su dan Sister Mo King, seharusnya tidak terpengaruh oleh kejadian ini. Dan dia memilih untuk memberitahu ketiga tetua dari Mahkota Besi tentang masalah tersebut. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika tiga orang tua dengan Mahkota Besi terbunuh di Akademi Kian Kun, mereka tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Su Zimo secara bertahap mengumpulkan pikirannya, meninggalkan pikiran yang mengganggu, dan ketika kesadaran spiritualnya bergerak, batu giok tiga volume di depannya perlahan terbuka. Pada saat yang sama, dua kelompok api ungu berangsur-angsur naik di mata Su Zimo. Dua tubuh nyata, tonton buku Rahasia Tabu ini pada saat bersamaan. Namun, King Lian Zen Zen memilih untuk berlatih. Dan seni bela diri benar-benar tidak berlatih, tetapi memilih untuk mengintegrasikan banyak taoisme dan prinsip-prinsip dalam tiga buku Gio King ke dalam seni bela diri sebanyak mungkin. Faktanya, dewa seni bela diri tidak benar-benar mempraktikkan teknik sihir yang abadi, Buddha dan Iblis, termasuk teknik rahasia 10.000 makhluk, dan bahkan kode rahasia tabu. Dia hanya menggunakan tungku seni bela diri untuk memurnikan taoisme yang terkandung dalam teknik rahasia ini, mengintegrasikan ke dalam tubuhnya, ke dalam api penyucian seni bela diri, dan menyimpulkan taoismenya sendiri. Kaki Langit Negeri Dongeng Sen Siao Akademi Kian Kun, Tempat Transmisi Sejati Dalam Dongfu yang elegan dan sederhana, seorang wanita cantik dan vulgar memegang kuas dan dengan lembut melukis di atas kertas nasi di depannya. Di bahunya, kupu-kupu seputih salju berhenti, sayapnya sedikit berkibar, seolah takut mengganggu wanita itu. Lukisan yang abadi, Moking Lebih dari 2000 tahun yang lalu, setelah mengetahui bahwa saudara muda su dimakamkan di makam Kaisar, dia telah kembali ke penampilan sebelumnya. Tinggal di gua anda sendiri sepanjang tahun, tidak terbantahkan, tenang dan sunyi. Tampaknya Moking tidak berbeda dari sebelumnya. Tapi Bingdi tetap bersamanya sepanjang tahun dan masih bisa merasakan banyak perubahan halus. Selama bertahun-tahun ini, Moking tidak pernah melukis potret. Terkadang, dia berhenti melukis, melihat ke tempat tertentu di dalam gua dengan bingung. Dia dalam keadaan linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hanya saat ini, wajahnya akan menunjukkan sedikit emosi. Terkadang, saya tersenyum tanpa sadar. Terkadang akan ada sentuhan kesedihan. Selama bertahun-tahun, Moking menjadi lebih diam. Pada tahun-tahun itu, dia sering berbicara dengan Bingdi, bahkan ketika dia berbicara tentang seseorang, sesuatu, akan ada sentuhan glamor di mata yang indah itu. Di mata Bingdi, Moking pada tahun-tahun itu lebih seperti peri yang hidup dengan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dari Moking selama bertahun-tahun. Mata itu masih indah dan bergerak, tetapi kehilangan penampilan sebelumnya. Pada saat itu, terdengar ketukan cepat di pintu dari luar gua, disertai dengan suara tangis. Kakak senior Moking, ini aku, aku Cihong. Jika sesuatu terjadi pada Su, orang-orang itu akan membunuhnya. Tidak ada seorang pun di kampus yang berani membantunya, saya benar-benar tidak dapat menemukan siapapun. Saudari Moking, tolong bantu, tolong. Moking tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia linglung, seolah dia tidak bisa mendengar tangisan di luar. Bingdi mendesah dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, Moking sering muncul dalam keadaan linglung ini. Bukan karena dia tidak sengaja mendengarnya, tetapi dia dalam keadaan tertentu, tidak dapat melepaskan diri, dan tidak dapat melihat segala sesuatu di luar. Kupu-kupu es membuka mulutnya sedikit, melepaskan rasa dingin. Sosok Moking bergetar sedikit, dan berangsur-angsur pulih, tangisan di telinganya berangsur-angsur menjadi lebih jelas dari jauh ke dekat. Apa yang terjadi? Mendengar suara Putri Merah Hong, Moking segera bangkit, pergi keluar gua, dan melihat sekilas Putri Merah Hong ambruk di tanah. Kakak senior Moking, tolong! Putri Chihong mencengkeram lengan Moking dengan kuat, wajahnya berlinang air mata, emosional, suaranya tercekat, dan dia tidak dapat berbicara lagi. Tatapan Moking tertuju pada perut bagian bawah Putri Chihong, yang sedikit terangkat, dan jelas bahwa dia hamil. Sister Chihong, bangunlah dulu, jangan gerakan janinmu, dan bicaralah pelan-pelan, apa yang terjadi. Moking dengan cepat membantu Putri Chihong berdiri. Putri Chihong tampaknya memikirkan darah di perutnya, menenangkan pikirannya sebanyak mungkin, dan berkata sambil terisak-isak, Ruok Su tidak pernah percaya bahwa saudara muda Su akan mengkhianati akademi tanpa alasan. Selama lebih dari dua ribu tahun, dia terus-menerus mencari kebenaran. Tapi kejahatan Junior Brotersu telah ditentukan oleh Susrain, dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Kegigihan Ruok Su hanyalah mempertanyakan Susrain. Oleh karena itu, banyak mahasiswa yang menganggapnya sebagai duri di mata mereka dan sering bergabung untuk menekan dan menggertak. Dia, Moking diam. Saat itu, pemandangan yang terjadi di Istana Kian Kun masih segar dalam ingatannya. Bahkan di depan Master Akademi, Yang Ruok Su, dengan nafas terengah-engah di dadanya, masih berani menghadapinya dan menimbulkan keraguannya sendiri. Moking tetap diam di samping. Meskipun dia tidak percaya di dalam hatinya, dia tidak memiliki keberanian untuk meragukan Master Akademi. Dibandingkan dengan Yang Ruok Su, dia pengecut. Sejak saat itu, dia tahu bahwa Yang Ruok Su tidak akan dapat melakukan apapun di Akademi di masa depan. Dia juga telah mendengar tentang ketidakadilan dan penindasan yang dialami Yang Ruok Su selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tahu bahwa tanpa persetujuan dari Master Akademi, bagaimana mungkin para beku di bawah berani menjadi begitu tidak bermoral. Bab 2920. Putri Red Hong menangis dan berkata, hari ini adalah hari kematian Junior Su. Ruok Su pergi ke gua Junior Su untuk memberi penghormatan kepadanya, tetapi Zhang Hua dan yang lainnya melihatnya, dan mereka tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, jadi mereka mengambil dia bersama-sama. Dikirim ke kantor penegakan hukum. Mo King sedikit mengernyit. Meskipun saudara muda yang telah mencari kebenaran di masa lalu selama bertahun-tahun, dia mengetahui situasinya dengan baik dan tidak sembrono, dan dia telah bertindak lebih hati-hati di sekte tersebut. Meskipun ada banyak pasang mata yang menatapnya sepanjang waktu, semua orang tidak menangkapnya. Bahkan jika dia dengan sengaja melukai, dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Saya hanya tidak tahu mengapa saudara muda yang tiba-tiba pergi menyembah saudara muda Su, dan Zhang Hua serta yang lainnya mengambil tanggung jawab yang begitu besar. Sejak junior Brother Su jatuh dan Yuehua Swat Imortal menderita kerugian besar di wilayah abadi sembilan surga, dalam beberapa tahun terakhir, di antara murid biografi sejati akademi, yang paling terkenal dan terkuat adalah Zhang Hua. Berapa orang tua? Mo King bertanya. Putri Red Hong berkata, beberapa tetua ada di sini, tetapi mereka telah diam. Yang Ruoxu bersikeras mencari kebenaran tahun ini, pada kenyataannya, dia curiga terhadap Master Akademi, dan beberapa tetua tidak berani berbicara untuk Yang Ruoxu. Melihat Putri Merah Hong yang terisak, hati Mo King, yang telah diam selama bertahun-tahun, tiba-tiba naik ke ketidakseimbangan. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, Pergi, aku akan menemanimu kemari. Akademi Kian Kun Untuk sekte surgawi seperti Akademi Kian Kun, formasi abadi penjaga yang kuat pasti akan ditempatkan di luar gerbang gunung, tanpa pemberitahuan, orang luar tidak bisa membobolnya sama sekali. Pada saat ini, di hutan lebat di luar Akademi, dua sosok menyelinap ke depan, mendekati gerbang Akademi. Tepatnya, dia adalah seorang pria muda dengan jubah abu-abu tanpa wajah putih dan tanpa janggut, membawa seorang pria tua dengan rambut abu-abu dan nafas lemah di punggungnya. pria berjubah abu-abu itu menggendong lelaki tua itu di punggungnya, melangkah ke kiri dan ke kanan di dalam hutan, sesekali mundur dua langkah, lalu berjalan-jalan. Orang tua Suan pria berjubah abu-abu itu bertanya dengan santai, jika formasi abadi Huzong ini membuat kesalahan, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita ungkapkan segera. Orang tua itu berkata dengan ringan, kami akan pergi sebentar lagi. pria berjubah abu-abu itu sangat ketakutan sampai dia hampir salah langkah. Jangan menakut-nakuti aku. Pria berjubah abu-abu itu menelan. Orang tua itu berkata, formasi abadi ini diletakkan oleh Master Sekte sebelumnya sendiri. Bahkan jika Raja Langit II bergegas ke dalamnya, dia akan dipukul dengan keras. Kamu baru saja melangkah ke alam dan menyentuh formasi abadi, dan itu akan musnah dalam sekejap. Pria berjubah abu-abu itu mengikuti instruksi pria tua itu dan menyelinap ke arah Akademi Kiankun, sambil mengeluh, kamu dipukuli seperti ini oleh Master Akademi. Kamu hampir menjadi orang yang tidak berguna. Mengapa kamu lari kembali? Master Akademi itu sangat kuat, itu dianggap sebagai rencana yang lengkap. Kalau dia tahu, kita berdua akan bersendawa. Jangan khawatir, dia tidak ada di Akademi sekarang. Orang tua itu berkata, di Akademi, ada dunia rahasia yang bahkan dia tidak tahu. Ketika kita menyelinap ke dalamnya, kita dapat menemukan obat ajaib eliksir yang ditinggalkan oleh penguasa sebelumnya, dan saya memiliki kesempatan untuk pulih 70%. Apa gunanya memulihkan 70%? Pria berjubah abu-abu itu meringkuk mulutnya dan berkata, pada kondisi puncakmu, kamu telah dikalahkan dalam kebajikan seperti ini, 70% dari kekuatan tempurmu, dan mereka akan membunuhmu hanya dengan satu jari. Kau tahu? Sial! Orang tua itu diejek oleh pria berjubah abu-abu, dan wajahnya sedikit tidak terkendali. Dia meniup janggutnya dan menatap, dan mengutuk, kalimat kita adalah harapan terakhir Akademi Kian Kun. Di dunia rahasia itu, ada banyak warisan rahasia dan harta karun Akademi Kian Kun. Ini adalah kunci rekonstruksi Akademi di masa depan. Dalam pertengkaran, kedua sosok dewa itu menyelinap ke Akademi Kian Kun tanpa pemberitahuan. Ketika Moking membawa Putri Cihong ke kantor penegakan hukum, hatinya hancur. Adegan di depannya lebih serius dari yang dia bayangkan. Selama bertahun-tahun, tetua Agung dari Akademi telah menghabiskan vitalitasnya dan pergi setelah duduk, dan posisi sesepu Agung telah kosong. Dan sekarang, di antara delapan tetua yang tersisa, kecuali delapan tetua Akademi, tujuh yang tersisa semuanya dihitung. Lebih dari itu, ada banyak murid sejati berkumpul di sekitar, dan bahkan banyak murid dalam dan murid luar. Sepintas, kerumunan itu sudah ramai dan berkerumun di sekitar posko penegakan hukum. Para biksu dari seluruh Akademi Kian Kun hampir dimobilisasi. Begitu Moking tiba, dia merasakan tekanan yang mencekik. Di atas panggung penegakan hukum. Yang Ruoksu diikat ke pilar tembaga yang berdiri di atas langit, terbungkus rantai besar, tidak bisa bergerak. Rantai itu diukir dengan rune, menekan buah tau, darah, dan bahkan esensi sejati di tubuhnya. Pada saat ini, Yang Ruoksu dengan rambut acak-acakan dan pakaian rusak ditarik dengan luka berdarah oleh cambuk penegak hukum mengejutkan. Karena kekuatannya ditekan, luka-luka ini menimpa tubuhnya dan dia bahkan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bentak. Zhang Hua memegang cambuk penegak hukum yang meneteskan darah dan menghujamkannya dengan keras ke tubuh Yang Ruoksu matanya dingin dan dia berteriak Yang Ruoksu kamu dihukum. Yang Ruoksu baru saja mengangkat kepalanya, menatap Zhang Hua dengan jijik, tiba-tiba berbicara dan menyesap darah ke Zhang Hua. Haha. Zhang Hua tidak marah, tapi hanya tersenyum dan berkata, Yang Ruoksu, aku akan bermain denganmu perlahan-lahan. Aku ingin melihat berapa lama kau, seorang pengkhianat yang menipu Tuhan dan menghancurkan leluhur, bisa bertahan. Zhang Hua sekali lagi mengangkat cambuk penegak hukum di tangannya. Dan seterusnya. Sebuah suara terdengar, dan Moking membawa Putri Chihong ke platform penegakan hukum. Putri Chihong menangis dan berlari ke sisi Yang Ruoksu, mencoba mengulurkan tangan dan memeluknya. Tetapi melihat bekas luka di tubuh Yang Ruoksu, dia tidak berani menyentuhnya, karena takut itu akan membuat Yang Ruoksu lebih sakit. Yang Ruoksu mendengar suara Putri Chihong, mengangkat kepalanya, dan tersenyum padanya, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya. Keduanya begitu dekat, mata mereka saling berhadapan. Mata Putri Chihong merah dan air mata mengalir. Ternyata itu adalah kakak senior Moking. Zhang Hua sedikit mengangkat alisnya ketika dia melihat Moking, dan berkata, mengetahui bahwa kakak senior Moking tidak ada hubungannya dengan dunia, dia pendiam dan anggun, dan benda berdarah ini tidak bermaksud untuk mengganggu kakak senior. Tanpa diduga, ada beberapa wanita jalang yang tidak mengerti aturan dan lari untuk mengundang kakak perempuan itu. Sambil berbicara, Zhang Hua melirik Putri Chihong. Moking menarik nafas dalam-dalam, pertama sedikit melengkungkan tangannya ke arah para tetua, lalu menoleh untuk melihat ke arah Zhang Hua, dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang dibuat oleh saudara muda yang bagaimana Anda bisa memperlakukannya, dia seperti ini. Pergi saja ke rumah gua yang hancur untuk beribadah, bahkan jika ada kesalahan, itu tidak akan menjadi kejahatan, jadi mengapa repot-repot menipu tuannya dan menghancurkan leluhur. Moking tahu di dalam hatinya bahwa setelah tuduhan ini ditetapkan, yang Ruoxu pasti akan berada dalam bencana. Ekspresi Zhang Hua tenang, dan berkata, dia memuja pengkhianat Akademi Suzimo, yang sama saja dengan kecurigaan tuan. Bukankah ini menipu tuan dan menghancurkan leluhur? Aku hanya mengira dia sama, jadi aku tidak membunuhnya secara langsung, tapi memberinya kesempatan. selamat menikmati. selamat menikmati.